Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 Channel guys Apa kabar guys? Semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang sesuatu apapun guys ya Masih dengan Hot Wheels Premium Slide Street ya guys ya Kita akan bahas satu lagi nih guys Yaitu adalah Toyota AE86 Sprinter Trueno Yang gak kalah keren sama yang sebelumnya pernah gue bahas ya guys ya Oke guys, bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama videonya nanti bisa di-like, di-share, komen juga di-persilahkan Oke guys, let's check it out Yes guys, ini dia Masih di jajarannya Slide Street ya Hot Wheels Premium Car Culture Seri Slide Street Dan mobilnya ini lagi-lagi ya Drifting mobil ya Drifter car, drifting car Keren ya Yaitu adalah Toyota AE86 Sprinter Trueno Which is yang kita tahu ya Ini adalah dari salah satu manganya AE86 ya Mobil tahu istilahnya Karena jagoannya itu Suka turun dari tebing tinggi gitu ya Gunung atau tebing, gak tau gitu ya Bawa tahu sambil jualan tahu Dan dia drifting terus di tepio gitu Oke, langsung aja guys Kita bahas dari kartunya ya Oh iya guys, sebelumnya bagi yang belum nonton Yang review-review ini nih guys ya Si ini nih, Nissan Sylvia Si Pandem Subaru ya Sama Toyota GR Supran yang menurut gue paling keren ya So far ya Bisa aja langsung guys Klik aja link-nya di pojok kanan atas guys ya Disitu ada semua Silahkan ditonton Dan juga Yang ini guys Yang ini juga ada sebenarnya yang basic car Yang Falcon ya Tampo Falcon itu juga pernah udah gue bahas ya guys ya Yang warna hijau dan yang warna hitam Ada juga nanti link-nya di sebelah kanan Tinggal di klik aja Banyak pokoknya guys rekomendasinya ya Jadi tinggal dilihat-dilihat aja guys Bagi yang penasaran Oke guys Yuk kita review dari kartunya guys Seperti biasa Ini adalah Hot Wheels Premium Sama ya kayak kart-kart yang sebelumnya Yang seri-seri mobil yang sebelumnya ini Hot Wheels Car Culture disini Dan ini adalah gambar dari atasnya ya 3D ya guys ya Di gambar-gambar 3D Dia kayak muncul gitu Dari permukaan si kartunya ya Jadi kelihatan kayak Tuh ada gitu ya Dan kelihatan kalau dari atas tuh Bentuknya kotak banget ya guys ya Bentuk kayak kotak gitu ya Lucu juga ya Slide Street disini Terus ini mobilnya guys Mantep ya Warnanya mungkin agak-agak mirip Dengan si ini ya Formula Drift Nissan Silvia ya Ada merah, putih gitu Tapi disini ada warna kuning Sama orangenya guys ya Oke disini ada namanya Toyota A86 Printer Chrono Metal or Metal Seperti biasa guys Kalau premium pasti metal semua Kecuali kacanya doang ya Dia adalah mobil ketiga Ada lima mobil Mattel, Real Riders Dan ini dia mobilnya guys Yang di belakang Seperti biasa ya Nissan Silvia udah pernah kita bahas Toyota GR Supra juga Sepandung Subaru juga Ini sekarang lagi kita bahas Dan yang ini yang belum ya guys ya Ditunggu aja nanti guys Kita akan bahas juga yang Ford Mustang RTR Spec 5 ini Lebih detail lagi nanti ya Oke disini ada slide street Ada gambar ban-ban kayak gitu guys ya Marking ban Hot Wheels Car Culture disini Ini ada hotel premiumnya juga Disini ada copyright Kalau nggak salah ya 2021 formula Sorry disini ya Nah copyright 2021 Mattel ya Made in Thailand pastinya guys ya Made in Thailand Ini adalah seperti biasa Apa namanya Tampo-tampo licensing tamponya ya Dan ini lancing mobil-mobilnya disini Lancing tampo-tampo yang ada di mobil-mobil ini Disini dikulis Jadi semuanya sudah berlice Dengan si Mattel ya guys ya hotel ya Dan satu hal guys yang kita perlu perhatikan Di seri slide street ini Nggak miskin tampo guys Itu yang menarik banget ya Tidak miskin tampo Dan tamponya tuh Emang terkenal-terkenal semua ya guys ya Ada Falcon, ada Grady gitu ya Ada Bill Stein Ada Formula Drift gitu Pokoknya keren-keren ya loh Jadi saran gue sih guys ya Mending kalau mau slide street ini dibeli Satu koleksi semua tuh guys Maksudnya 5 mobil tuh harus dibeli semua guys Dikoleksi ya Pastinya Oke guys langsung aja kita bongkar ya guys ya Dan kita akan lihat Detailnya lebih dalam ya Dan kalau misalkan Ini harusnya keren ya Karena basic carnya pun juga banyak yang nyari guys Si AE86 Sprinter Trueno ini ya Yang Falcon itu ya Jadi harusnya ini tidak kalah keren ya Dan ini pasti besi dan besi Dan banyak bantaret pula lagi Keren Oke guys langsung kita bongkar Oke guys sudah terbongkar dari garasinya guys ya Ini dia garasinya guys ya Kalau kita taruh dulu disini guys Dan kita akan lihat Ini dia guys Slide street Dan tuh liat guys ya Kayak bener-bener timbul ya Bener-bener kayak muncul gitu Karena aku suka banget sama art cardnya nih guys Ini so far baru ke art card ini doang Yang bikin kayak 3D ya 3D model gitu Dan tampilannya dari atas gitu Bukan dari depan atau dari samping gitu Cuman tuh kayak keren aja Muncul gitu guys So harus disimpan ini guys cardnya Sangat-sangat bagus Oke guys ini dia Mantap daya guys ya guys Build style Keren ya Warnanya putih TRD ada juga Aduh valvoline Nah ini juga si Apa namanya Bannya juga Ban karet dan warnanya juga Keren ya Warna bronze bronze gitu Coklat bronze gitu ya Oke guys langsung aja kita bahas Dari bawah seperti biasa guys Ini besi ya Pasti base-nya besi Banyak ban karet Dan karet-nya karet polos Tidak ada ulir Jadi kalau misalkan dimainin pun Juga lancar ya Oke Ada tulisannya Toyota AE86 Sprinter Trueno GJR77 Nah ini Tidak ada kodenya ya Harusnya Kalau di basic card tuh Ada kodenya GJR77 nya juga Atau yang lain gitu Di bagian cardnya guys ya Terus disini ada P30 Wipon Ancing 30 Ada tulisan Hot Wheels Disini guys ya Dan dah Hot Wheels nya disini Terusnya ada Kayak knalpot atau garden Jadi bawahnya pun juga Sesuai dengan yang Real nya Mantap ya Copyright 2019 Mattel Made in Thailand Ya 186 MJ1NL Mantap Oke guys Keren ya Seru Dan langsung kita bahas Dari velgnya dulu guys ya Nah ini velgnya gue suka guys Dia velgnya simple Dan Bannya itu kecil ya Kalau dibandingin sama Bannya yang lain gitu guys Dibandingkan ban 12 Ya kalau masalahnya Ini 12 apa Ya 12 Kalau ini kalau misalnya 10 ya Skala 10 ya Jadi dia memang dia Ceper banget ya Kalau dibandingin sama mobil yang lain Ceper banget Kelihatan Nyentuh gitu ya Jadi memang Emang ini kayaknya Kalau gak salah ya Yang di primadona si driftingnya Kalau gak salah Mobil legendary yang Drifting gitu Kalau gak salah Oke disini ada warna merah Dan warna putih Dan warna dasarnya Catnya adalah putih Dan garis pintunya jelas banget Handle pintunya juga ada Dan diwarnain warna hitam Dan belakang kunci Untuk ngebuka pintunya pun Juga ada Diwarnain warna hitam Juga yang bulat itu Terusan TRD disini Cukup Apa Mulus Cukup rapi ya Terus ada Bilstein disini Ada valvoline disini Yang dimana kayaknya Agak terlalu dipaksain ya Tapi Kelihatan bahwa kalau itu Valvoline dimana Ada juga disini guys Tuh Lihat ya Apa namanya Lambangnya Valvoline Bilstein juga ada disini Harusnya Mana bilstein ini dia guys ya Bilstein Jadi semua Tampu-tampu yang ada Di mobil ini Sudah berlicense Semua Ada warna kuning disini Warna orange disini Jadi tampilannya lumayan oke ya Jadi lumayan bagus Dan rapi ya guys ya Si Apa namanya Garis-garisnya itu strippingnya ya Kalau dilihat begini Ini warnanya Hampir-hampir mirip ya guys ya Hampir-hampir mirip Senada gitu Warna putih Dan merah gitu ya Jadi memang Di dominasi lah Warna putih Karena itu warna dasarnya Ada spionnya guys Itu yang paling penting Menurut gue Ada spionnya Dan keren banget Spionnya ya Jadi dia memang Kelihatan Dan besi ya Pastinya besi Jadi jarang-jarang ya Nah ini kayak Si GR Supra ini Sayangnya gak ada spionnya gitu guys ya Si Nissan Silkyam Mending ada spionnya juga guys Si Pandem Subaru Ada spionnya apa gak ya Gue lupa Oh gak ada juga Jadi kayaknya Mobil 2 ini Seperti bentuknya mirip ya Tidak ada Ini ada spionnya juga Dan ini ada Apa Warnanya agak Transparan ya Warna kacanya ya Dan dia Setirnya Setir kanan guys Karena memang JDM pastinya Setir kanan ya Dan ini mobil lama ya Setirnya ya Oke Disini ada Lampu sen ya guys Lampu sennya disini Kelihatan warna Orange gitu ya Keren Mantap Terus ini disini Ada tangki bensinnya guys Ada tangki bensinnya disini Warna Bentuknya kotak gitu ya Dan ini warna merahnya juga nih Kelihatan disini Merah Putih Merah putih gitu ya Ini ada orange dan kuning Kita ke sebelah Kiri guys Dilihat seperti ini Persis banget Sama Bilstein TRD Valvoline Ada garis pintunya Juga jelas ya Ada handle pintunya Ada pinci pintunya juga Dan ini ada pembaginya Jadi kelihatan nih Kalau misalkan kita miringin Gini ya Dan kita kelihatan cahaya Jadi kayak ada pola Antara pembagi bagian atas Dan bagian bawah Jadi kelihatan Ini dia juga nih Jadi memang hasilnya Seperti itu kali guys ya Pastinya ya Dan Lumayan bersih Semua dari sisi tampo ya TRD Valvoline Memang ya Agak ini ya Dari paksain Tapi oke lah ya Benstein juga ada Apa namanya Spionnya Cuman nih guys Sama ya Sama dengan si Nissan Sylvia Kalau gak salah ya Bagian sininya nih Kurang itu Bagian sih di cat Sininya guys ya Masih ada hitam-hitamnya gitu Jadi kayak kurang Kurang pas gitu Kurang rapi gitu Tapi oke lah Gak terlalu kelihatan juga Kalau kayak gini guys ya Ya Seperti itu Terus ini ada Sandnya juga ya Dan Bersih Tidak ada Taki BSI Iya lah Biasanya masa 2 ya guys ya Oke guys Kita ke bagian depan Dan ini yang menarik banget ya Disini ada tulisan TRD Ini gak kelihatan Nanti kita makroin guys Ada tulisan apa Tapi disini Trueeno Warna hitam Dan ini warna Agak orange gitu ya Terus ini ada warna kuningnya Bagian bawahnya Kalau gak salah ya Dan ini warna Lampunya dia manggap Jadi kebuka gitu ya Si matanya ini Jadi bagus banget ya Dan di warnanya Dan di warnanya juga Ada list hitamnya Di samping-sampingnya guys Dan warna putih Di tengahnya Jadi kayak berbentuk Untuk menandakan Bahwa itu lampu Dan di bagian cupnya Ini ada kotak sini guys Hitam Terus ini ada TRD disini Dimana TRD nya Kurang sempurna juga guys Keliatan ya Ada cat nya juga Kurang bagus ya Sablonanya Atau tamponnya Terus disini ada Wiper Wiper nya kelihatan guys Mantap Terus disitu kelihatan Ada setil kanan Ada persenalan di tengah Terus oh iya pin Itunya satu Ternyata guys Kurusnya cuma satu Sebelah kanan doang ya Yang sebelah sini Yang sebelah sini Itu nitro Kayaknya guys Itu ada tabung 2 biji tuh Kayak mungkin nose nya Atau apanya kali ya Tuh Keliatan guys Nanti kita coba kita makroin Untuk bisa melihat Lebih dalam lagi Oke Mantap nih Menarik kayaknya ya Terus ke bagian atas Polos putih aja Dan lumayan rapi ya Lumayan mulus Dan bagian belakangnya Ini seperti ini guys Ini kelihatan kayak Ada apa ya disini ya Ini yang kotak Yang bulat ini ya guys ya Mungkin si plank dari bawah kali ya Bawah plank ininya guys Ya Jadi kayak apa Pasaknya ya Selainnya ya Pasak untuk antara base Sama si interior Yang mungkin Ternyambungin gitu Untuk pasangnya Nah terlihatkan dari Belakang seperti ini guys ya Dan apa namanya Garis si strippingnya ini Nyambung ternyata guys Dari kiri ke kanan Dari kanan ke kiri Ini seperti ini Jadi harusnya Kalau misalkan ini Nggak ada kaca Dia mungkin akan terus gitu ya Si garis ini akan nyambung Di bagian belakangnya Seperti ini guys Jadi warna merah putih Dominasi ini ada tulisan Apex Ini enggak tahu Tidakkan apa nih Nanti kita coba makroin Ada tulisan troeno disini Toyota kali ini ya Sebenarnya Toyota Bawahnya gue nggak jelas Ada tulisan TRD disini guys Di atasnya Tidak terlalu terbaca ya guys Nanti coba kita makroin Mudah-mudahan bisa dibaca ya guys ya Terus ini ada lampunya Lampu belakangnya Diwarnain Dan ada agak kesan si Apa nih warna putih-putih gitu guys ya Tuh kesannya warna putih-putihnya Ada di bagian atasnya Keren juga ya Dan ada list hitamnya guys Di bagian Nomor polisnya Tulisannya TRD ya Mantap Terus ini bagian bawah Bumpernya Besi semua nih guys Dan ini adalah kenalpotnya Kenalpotnya unik banget guys Dibuat kayak gini ya Dan muncul ke atas Sama kayak signalpotnya Sylvia ya Nah seperti itu guys Jadi menariknya Signalpot kenalpot ini Kayaknya Ini nggak ada sih Gue nggak tau nih Ini juga nggak ada Jadi yang ada tuh yang ini guys ya Penalpotnya Dan ini menarik banget ya Tuh bagus jadinya Gue suka aja Kalau detail bagian bawahnya tuh Juga juga diguat detail gitu ya Nggak cuma sekedar Bawah doang gitu Tapi Diniatin gitu Dan ini besi Besinya juga Dibikin cetakannya gitu Mantap juga guys ya Keren gitu Mantap ya Oke guys Langsung aja kita makroin Dan kita akan lihat Lebih detail lagi Untuk tampon-tamponnya Oke guys Sudah kita makroin Dan ini kita lihat Dari bagian sebelah kanan dulu guys Ini kotak bensinnya ya Tangki bensinnya Dan ini yang tadi gue bilang Pembagi antara Bawah dan atas ya Ada polanya gitu guys ya Dan ini ada tulisan Bill Stein disini S nya agak-agak gimana ya Beleberan dikit ya Terus valvoline Tidak terlalu kelihatan juga Tulisan valvoline Tapi kita tahu dari bentuk gambarnya Ada tulisan TRD disini Ini guys Dan ini spionnya Ini handle pintunya Dan ada kunci pintunya juga Yang bulat gitu ya Dan warna Strippingnya lumayan keren ya guys Tidak beleberan ya Jadi tampon untuk strippingnya Lumayan bagus ya Rapi gitu ya Nah ini dia guys Bagian atas yang menurut gue kurang ya Jadi si warna hitamnya Masih kelihatan tuh ya Jadi bukan putih semua Tapi kayak ada kurang-kurang Disemprot lah istilahnya Ya mungkin seperti itu Ini ada si spionnya guys Keliatan ya Disini spionnya Oke kita ke sebelah kiri Sama nih guys ya Seperti ini Oh iya Kita belum lihat Sendnya ya guys Palkoline Bill Stein TRD Sama ya Ini juga nih guys Handle pintunya Ini bagian si peletnya guys Peletnya cuman Bolong 4 ya Istilahnya Force spoke ya Dan ada titik-titik gitu ya Muncul Gue suka dengan warnanya sih ya Warnanya lumayan Jadi kayak bikin eksklusif aja Warna coklat bronze ini ya Keren Coklat Copper Warna copper ya Silahkan baga Oke guys Kita ke bagian depan Dan disini Ini kelihatan ada tulisan TRD Trueno ya Tapi ini memang yang bagian bawahnya Memang bukan tulisan kayaknya Atau seharusnya tulisan Cuman tetap gak kelihatan guys ya Bagi yang tau bisa komen ya guys ya Di bagian atas ini tulisannya apa Di bawah Di atas TRD Ini ada lampu-lampunya guys Keliatan seperti itu Terus ini ada Sandnya juga ya Atau lampu kuningnya ya Ini ada lampu Matanya nih Muncul ya guys ya Oke lah ya Nah ini bagian cup mesinnya TRD nya Yang tadi gue bilang Agak kurang bagus ya Seperti itu catnya Ini Ini lumayan rapi sih Dan ini Hitam ini juga Sebenarnya stripping ya guys ya Kalian dari kotak Dan itu kelihatan Jadi memang ada Blink-blinknya ya Jadi tidak doff ya Misalnya hitamnya Nah ini guys Tadi yang gue bilang Itu bentuknya kayak tabung ya Tuh udah tuh Dua ini guys Yang sebelah kiri ya Tuh Si kursi Kursi penumpangnya Cuman satu guys Tuh ya Keliatan ya Kursi penumpangnya Cuman satu Ini si Apa setir mobilnya Tuh dia guys ya Tabungnya tuh kelihatan ya Kayak Tabung gas gitu Oke Oke Ke bagian atas Disini guys Seperti ini Polos Putih Ini bagian belakangnya guys Ini pasak yang tadi gue bilang Ini gak tau kayak dashboard Atau apa ya Bagian mesin juga Atau gimana Nah kelihatan juga tuh guys Si Tabungnya Dari sini Dua gitu ya Oke Kita ke bagian belakang guys Ada 2RD juga Tulisan diata-3RD juga Masih belum jelas juga guys Gue gak tau apa tulisannya Ini ada Toyota disini Bawahnya juga Tidak kelihatan juga ya Tapi teruai nanya kelihatan Apexnya kelihatan Sebelah Apex Gak tau juga Mungkin bagi yang tau guys Bisa di komen ya guys ya Dan ini Di bagian bawah Si lampunya Ya guys ya Tidak Yang tadi gue bilang Kayak ada Aksen-aksen Debu-debu gitu ya Tuh guys ya Warna kuning Dan hitam Dijampur Jadi Jadi Kayak terkesan Mungkin abis rally Atau gimana kali ya Ada bercak-bercak gitu guys Mantap Ini bawahnya Rata aja Putih semua Kayak gini Si knalpotnya Tadi yang gue bilang guys Mantap tuh Ya unik aja ya Jadi kayak ada Apa nih Grid-gridnya gitu ya Oke guys ya Mantap ya Mantap Oke guys Itu dia makronya guys ya Sekarang kesimpulannya gimana guys Kesimpulannya menurut gue Keren banget ya Apalagi bagi yang temen-temen Fokusannya tukang tahu ini guys ya Mobil taruh ini Jadi ini Trueno I86 Sprinter Trueno Ini mungkin wajib Bagi temen-temen Yang fokusnya JDM Ini harus punya Karena ini mobil Mobil legend ya Mobil legend Bukan game ya guys ya Mobil legendary lah islamnya ya Jadi carnya ini bener-bener Unik dan Apa namanya Penuh dengan Nostalgia gitu History kayak gitu guys ya Keren Jadi So temen-temen Bagi yang pengen Punya ini Ya wajib diserok Untuk si seri slice 3 Apalagi seri slice 3 ini Memang bener-bener Menurut gue ini keren sih Premium yang Oke ya Mobilnya bagus Gitu ya Tampunya bagus gitu ya Jadi Kayaknya wajib Dipakai di bawah semua Misalnya diserok semua guys Tapi ya terserah Masing-masing Kepada selera masing-masing Kita nggak tahu Pasti menurut gue keren Belum tentu Menurut kalian keren juga Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu temen-temen Semua sebagai referensi guys ya Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dan subscribe-nya Pencet juga loncengnya Dan kalau suka Masih video ini Bisa di like Kasih jempolnya guys Dan di share Dan juga komen-komen Dipersilakan guys Oke See you again On the next video guys And Peace out Peace out sub indo by broth3rmax